Halo Halo semua youtubers penggemar HT Bofeng ya kita mau review Ini kita sudah siapkan 3 HT Bofeng ya Yang 2 ini T1 Pro Sedang yang ini Bofeng UV 5R Ini sekilas kita jelaskan dulu ya Plus minus dari HP ini Ya HT Bofeng seperti kita ketahui ya Di HT Bofeng T1 Pro ini Dia sifatnya frekuensinya sudah tertanam default Atau tidak bisa berubah Jadi ada 16 pilihan frekuensi saja Jadi bila kita mau komunikasi Antara T Mini Bofeng T1 Mini Pro ini Kedua frekuensi harus sama Jadi T Mini 1 Pro ini hanya menyediakan 16 saluran saja Beda dengan Bofeng UV 5R Dia bisa banyak pilihan sesuai yang kita cari Nah disini kita akan memadukan 2 ini Bagaimana caranya Agar ini bisa terus hubung dengan yang Mini Tentunya kita akan menyesuaikan dulu Frekuensi yang ada Ini tertulis disini Yang UV 5R harus mengikuti yang ini Karena yang Bofeng Mini ini Gak bisa mengikuti yang UV 5R Jadi yang UV 5R Harus mengikuti frekuensi yang ada di Bofeng T1 Pro ini Ini terbaca Kita baca ya 469,850 Nah disini baru kita Ikuti 469 850 Oke ini frekuensi sudah sama Kita bisa cek ya disini Nah itu sudah terhubung Ya Nah ini kita akan demo sekarang Jangkauannya seperti apa Satu kita taruh disini Satu kita taruh adik ini Biar jalan Ayo cemper jalan Sana Gak apa-apa ikuti Diorang Iya Kita coba Kita ngomong bertiga Dengan ini Satu kita tinggal disini Oke Kecil Ong kecil Sudah bisa terima Bisa Ini satu disini Satu disana Satu di bawah Om Fahri itu Jangan Om Fahri Respon Respon Ayo Om Fahri berhenti dulu Sudah Ya seperti apa Masih bisa didengar dengan baik Suaranya Berhenti Jadi intinya Untuk Baufeng Mini 1 Pro ini Dia hanya terbohong Antar sesama Mini nya saja Tidak bisa ke sini Kecuali Yang UV 5R ini Menyesuaikan yang ini Ini ada Respon Iya Gimana Ini Terus Sudah Cukup disitu Ini sudah Terlihat Kita bicara Ngomong bertiga Ganti Iya Loh Fahri Segera Balik Segera Balik Ke Homebase Ganti Oke Ganti Ya baik Seperti itu Mirsa Fungsi Atau Sinkronisasi Frekuensi HT Baufeng ini Oke Seperti itu Jadi Sekilas Info ya T Mini 1 Baufeng ini Kita sudah coba Di lahan terbuka Ini bisa terjangkau 1 hingga 1,5 km Sedang yang UV5R ini Jangkauannya Sangat-sangat Luas Bisa Tembus 100 kg Oke Terima kasih Kita sudah selesai Demo Ya Terima kasih Ada sebandarnya Pak Bang Fahri Oke Seperti itu Ya Review Kali ini Jadi ini Bisa Disinkronkan Jadi yang T ini Tidak bisa Kesini Karena dia Tidak ada Selektor Untuk mencari Frekuensi Nah yang ini Bisa Ini ada Jadi selain Untuk Yang Mini Antara HT ini Selain HT ini Juga bisa Ini akan Ada selektornya Oke Demikian Terima kasih Atas waktunya Kita Akui HT Boveng Ini memang Luar biasa Sangat-sangat Powerful Hemat baterai Suara Jurni Ya Oke Terima kasih Atas Waktu Anda Selamat Sore Terima kasih